Baik, selamat jumpa kembali di channel Berbagi Matematika Hari ini akan kita bicarakan tentang soal-soal yang berkaitan dengan Super Intensive UTPK SBMPTN Setelah yang satu ini Oke, kita langsung mulai aja Misalnya, perhatikan grafik parabola berikut Manakah pernyataan yang benar Jadi kalau kita lihat kurva ini memotong sumbu X di minus 2,0 dan 4,0 Dan juga dia memotong sumbu Y di titik 0, minus 8 Maka yang pertama yang ditanyakan adalah sumbu simetri Cara mudahnya adalah X1 tambah X2 berdua Jadi X1nya min 2, X2nya sama dengan 4 Berarti minus 2 tambah 4 berdua sama dengan 1 Berarti pernyataan 1 ini adalah pernyataan yang benar Kemudian titik puncak Sebelum kita menentukan titik puncak Kita harus tahu dulu fungsinya Mantakah untuk menentukan fungsinya ini Karena dia memiliki 2 titik Dengan sumbu X dan 1 titik lain Maka kita pakai adalah Y sama dengan A kali X kurang X1 kali X kurang X2 Nah A ini harus kita cari dulu Cara mudahnya adalah Y per X1 kali X2 Berarti minus 8 per minus 2 kali 4 sama dengan 1 Jadi A ini sama dengan 1 Sedangkan X1nya sama dengan min 2 X2nya sama dengan 4 Atau sebaliknya boleh Saling tukar juga boleh Kita buat disini Y sama dengan 1 kali X tambah 2 kali X kurang 4 Setelah kita oraikan maka kita dapat Y sama dengan X kuadrat kurang 2 X kurang 8 Nah kalau kita substitus berarti ini nomor 3 benar Apakah nomor 2 benar? Caranya adalah masukkan Xnya sama dengan 1 ke persamaan ini Sehingga kita dapat Titik puncaknya adalah 1, minus 9 Berarti 1, 2, 3 benar Sedangkan nomor 4 itu D lebih besar dari 0 Kita lihat dia memiliki 2 titik potong dengan sumbu X Berarti itu adalah D lebih besar dari 0 Berarti 1, 2, 3, 4 benar Berarti jawabnya adalah E Nah selanjutnya kita akan lihat Soal berikutnya Tetapi saya mau menyampaikan beberapa hal Yang pertama di berbagai matematika ini sudah ada tombol gabung Bagi Anda yang bergabung dengan channel berbagi matematika Kita akan ada konsultasi PR Matematika Ini untuk titik SMP dan SMA Ditambah dengan konsultasi pemilihan jurusan pada SNMPTN Kemudian otomatis mendapatkan Fasilitas level 4, level 3, level 2, dan level 1 Nah Kita akan lanjutkan berikutnya Jadi silakan bergabung dengan Berbagai matematika Ada tombol gabung di sebelah kanan dari subscribe-nya Silakan ditekan dan disana bisa dibaca fasilitas-fasilitasnya Kita lanjutkan dulu Bagian yang berikutnya Yaitu jika G 2X kuadrat sama dengan 2X kuadrat kurang 3 Dan HX sama dengan 5X tambah 2 Maka G komposisi HX sama dengan berapa Jadi ini gampang saja Kita tahu kalau G komposisi HX ini Artinya adalah bahwa G HX HX nya ini sama dengan 5X tambah 2 Jadi berarti tinggal kita ganti 2X kuadrat Karena 2X kuadrat disini sama dengan 2X kuadrat disini Tinggal itu ganti dengan 5X tambah 2 Sehingga kita dapat hasilnya adalah 5X kurang 1 Berarti jawabnya adalah E Oke itu saja dulu untuk pertemuan kita kali ini Untuk selengkapnya Tentang soal-soal UTBK SBMPTN Silakan gabung dengan Channel berbagi matematika Akan ada video khusus untuk yang gabung Itu saja untuk pertemuan kita kali ini Sampai jumpa di pertemuan berikutnya